Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman-teman sekarang kita sudah masuk ke dashboard ya kita sudah masuk ke dashboard toko WA toko whatsapp nah disini teman-teman tinggal mengatur pengaturan yang pertama pengaturan kita klik pengaturan disini teman-teman tinggal ganti saja judul situsnya ini judul tokonya ini slogannya disini saya sudah setting ya ini untuk artahima shop disini teman-teman tinggal sesuaikan saja waktu format yang atas atau yang bawah waktunya juga format yang atas atau yang bawah tertera kalau sudah kalau sudah oh iya zona waktunya ini ini Jakarta atau bisa bisa plus 7 oke bisa sesuaikan saja ya mau plus 7 atau Jakarta sesuaikan saja lalu simpan perubahan oke sudah tunggu oke berubahnya sudah tersimpan teman-teman selanjutnya masuk ke tampilan ya tampilan lalu sesuaikan klik baik kita tunggu selanjutnya oke nah ini hasilnya harta himasop terus terima jahit online dan offline nah disini kita ubah identitas situs kita klik yang kedua adalah identitasnya nah disini teman teman bisa melihat hasil dari kita tadi setting di pertama ya di pengaturan di situsnya ini swagani kombali ganti silahkan lalu pilih icon situs kita pilih pilih berkas disini saya sudah siapkan situsnya siapkan oke open oke skillnya potong gambar oke baik sudah ya nah ini nanti ini akan muncul di atas ini oke lanjut logonya ini logo untuk disini logo ini ada di atas ini gambar saja ya bisa makan saja oke nah sudah muncul ya kalian terus link Instagram ini kalau teman punya tinggal dikali bisa menunggu ya ini akan muncul di bawah ini nomornya nomor ini temen-temen kalau punya tokopedia di sini dan Bukalapak di sini terus di sini ini coba kita isi ya cuman kalau diisi nanti nanti akan muncul di bawah di bawah sini di bawah sini ya kalau di isinya nah berhubung belum punya linknya jadi sementara belum saya isi Oke kalau sudah kalau sudah kita terbitkan klik terbitkan Atau coba kita isi ya tokopedia Oke coba aja ya nah ini akan muncul di sini ya kan tokopedia Atau juga hai 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 lupa teman-teman punya, tapi kalau memang belum punya selanjutnya teman-teman ini sudah diisi ya, anggap saja sudah ada diisi link ada shopee langsung saja teman-teman ke yang kedua, kita back nah disini yang general, nah di general ini teman-teman bisa menambahkan facebook pixel ya disini lalu custom script ini untuk header dan outernya ini yang kalau saya punya saja nah lalu kategori slider nah disini juga teman-teman bisa menambahkan slider ini dilanjut saja kita bahas lagi lalu homepage homepage disini ini tampilan untuk nanti tokonya mau yang pakai mana biasanya kalau yang shop itu yang dua toko disini ada dua gambar ini pakai yang instagram shop lalu terbitkan lalu lalu selanjutnya teman-teman bisa ditambahkan footer disini footer address ini alamat di bawah sini teman-teman alamat teman-teman ya selanjutnya 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 ini teman-teman misalkan ini kita ganti jadi tahun 2022 oke selanjutnya ini nama dari pemain teman-teman kalau kita kan oke ini ya memang ini sudah terbitkan nanti kita akan lanjut ke tutorial